Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Hardy Klasik Wow, hari ini panas sekali guys Di belakang saya ada mobil Honda Civic Turbo Yang kemarin sudah kita pasangin velg Sudah kita pasangin ban Dan sekarang, gue akan pemasangan frame Nah, frame itu apa sih? Jadi, barangnya seperti ini, elastis Dan sangat mudah untuk pemasangannya Ini sangat betul-betul pengaruh Kalau kita pasangin di shockbacker Jadi nanti kita akan pasangin Dan nanti kita akan coba tes Dimana kalau kita mencoba tes Menggunakan frame ini Tentunya sangat berbeda Karena teman-teman saya banyak sekali yang Nyuruh, bro, lu pakai frame dah Lu cobain dah Dan ini akan kita mencoba Karena kemarin sempat gue coba Mobilnya si Roy Ricardo Dia itu Mobilnya sudah dipasangin frame Dan ini mobil gue walaupun seperti ini Tapi belum gue pasangin frame Emang sangat berbeda gitu Dan akhirnya gue telpon Salah satu ownernya Koyogi Oh, sini kok Wah, didal Ini ownernya yang mempunyai produk Prime Halo, sahabat-sahabat Hardy Classic Oke Ini Koyogi yang owner dari Prime Boleh gak sih penjelasan yang lebih detail lagi Dari ownernya langsung gitu Jadi, pas disini Kita cocokin penjelasannya sama Civic ya Civic ini kan sporty ya Kemudian dia sudah didesain dengan baik Tapi jalanan di Indonesia ini mantep nih, bro Betul Kadang gak stabil ya Ada gelombang-gelombang juga Banyak gelombang Kemudian trafficnya juga padet Kadang kita sebagai pencipta Civic kan Otomatis Mobil ini kan cepat ya Benar Kadang suka begitu lowong sedikit Kadang kita suka Pengen ngegas ya Pengen ngegas lah Ngerasain lah Ngerasain punya Civic Turbo tuh Harus dirasain kan Betul Nah, tapi pada saat kita ngegas Mungkin kadang-kadang ada rintangan di jalan Kita butuh pengereman yang lebih baik Betul Atau Ada halangan Kita butuh mobil ini Apa? Bisa zigzag lebih Di calon Nah, Prime ini Ceritanya ini Bye-bye Bye-bye Bimbung Dia bisa stabil banget Oh, jadi walaupun ada Apa namanya Jalanan gak bagus Tetap stabil ya Iya Tuk-tuk-tuk gitu ya Betul Jadi biasanya kan Kalau ini kemarin Belum gue pasangin Prime Gue coba Emang udah Kita ganti velok Kita ganti ban Kan udah enak Tapi kalau untuk jalanan yang gelombang-gelombang Itu masih ada kerasa geradak gitu loh kok Padahal kalau dilihat ini kan mulai baru Nah, makanya gue kemarin sempat-sempat nanya tuh Si Roy Teman-teman kan banyak tuh yang udah pake Prime Dan akhirnya Makanya gue kontak sama Pak Yogi langsung Kok mobil gue dong Mau dong di Prime gitu Biar hasilnya Seperti apa sih gitu Dan kita akan langsung coba aja kok ya Harus dong Langsung coba Nanti langsung kita coba test Terus drive Dan coba buat jalan Jadi teman-teman semua Nanti kalau untuk Prime ini Udah ada di mana? Ada di Hardy Classic Wadidaw Bisa aja Bisa 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 Prime ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Semoga Hardy Classic juga bisa menjadi member Prime Gitu Bener gak om? Oke Nah Sekarang kita akan langsung eksekusi Mencoba Empat-empatnya dipasangin semua? Empat-empatnya dipasangin semua Oke Pemasangannya seperti apa? Sangat mudah ya Sangat mudah Oke guys Kita akan langsung melihat proses pemasangannya Oke Nah guys Pemasangannya itu gak Kita sampai setengah jam Setengah jam Maksudnya Kita akan langsung mencoba Bawa test drive Nanti gue mencari Jalan-jalan yang lobang Sangat berbeda gak sih? Kalau sebelum dipasangin Dan sesudah dipasangin Kita akan langsung masuk ke mobilnya Kita langsung test drive Gak ada bunyi kredek-kredeknya guys Ini Speednya Jauh lebih Ini harusnya Dia speednya Harusnya jauh lebih Responsif ya Apa itu? Ngerubah kecepatan Cuman dia yang berupa Stabilnya Zigzag Tikungan dia Mobilnya Body rollnya tidak Over Tapi sumpah berasanya beda sih Pak Parah Oh sih Iya Biasanya tuh Body jalan yang tadi itu tuh Udah berasa Kalau misalnya ini Enggak sih Pak Parah Enak Jadi teman-teman semua Ini gue merasakan sendiri Jadi bukan Bukan gimmick Atau bukan rekayasa Betul-betul sangat berbeda Nah ini Tuh Gajlukan aja Dia sangat Ini ya Sangat cuman Apa Gelimbungnya itu gak Geladak-geladak Kayak gitu loh Jadi suaranya itu gak kasar Cuman Ini keren banget gitu loh guys Nah itu dia guys Thank you Koyogi Kam Syako Udah Memberikan kesempatan waktunya Datang ke tempat Hardy Classic Dan Memberikan Dan sesuatu yang Orang itu mungkin Belum banyak tau Frame itu seperti apa Dan Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian yang mempunyai mobil Pengen mobilnya Lebih safety Dan Pengen Stabil Langsung kalian kepoin Frame Indonesia Frame.SAS Boleh coba gratis Boleh coba gratis Boleh Nah boleh coba gratis guys Ntar linknya gue kasih Di bawah ini ya Link apa kok Frame.SAS ya Nah nanti linknya gue kasih Di deskripsi Linknya Frame.SAS Jadi langsung Contact aja Contact personnya Pasti ada di bio Instagram Pokoknya Terima kasih banget Dan thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Selalu bahagiakan Orang-orang kalian Yang kalian sayang Thank you Thank you all Sampai jumpa di video selanjutnya